Ayah Aeb, Rudy Pelor sempat mengungkapkan perasaan rindu bertemu sang anak yang berstatus saksi kasus Vina Cirebon. Rekan Aeb, Dede Riswanto pun memberikan teguran kepada pemuda asal Cikarang itu untuk bersaksi jujur. Dede meminta Aeb mengikuti jejaknya untuk mengakui telah memberikan kesaksian palsu terkait kasus tewasnya Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016. Dede telah mengaku diarahkan Ibtu Rudiana dan Aeb sebelum melakukan berita acara pemeriksaan, BAP, kasus Vina Cirebon. Dede mengistilahkan Aeb telah membawanya ke jalan yang tidak benar dengan menyampaikan kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon. Kini, Dede sudah membuka jalan agar Aeb dapat bersaksi benar. Meskipun beresiko menerima hukuman, kata Dede, terpenting mereka sudah mengakui bahwa telah memberikan kesaksian palsu pada tahun 2016. Masa ia hati kecil kamu enggak ada siap sedikitpun istilahnya-istilahnya ingin berkata jujur apa kasihan orang delapan loeb, katanya. Dede lalu menyinggung terkena karma. Dede mencontohkan dirinya dua kali bercerai. Menurutnya, hal itu bukanlah kegagalan pernikahan melainkan karma yang diterimanya karena memberikan kesaksian palsu pada tahun 2016. Ia juga menyinggung Aeb yang gagal menikah saat ini. Saya sebut karena karma. Saya bilang karma sampai kapanpun kalau kamu enggak berkata jujur nikah pun enggak akan sampai panjang bakal cerai terus, ujarnya. Dede kembali mengingatkan Aeb bahwa belum terlambat untuk berkata jujur mengenai kesaksian dalam kasus Vina tahun 2016. Oleh karena itu, Dede mengajak temannya berkata jujur. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.